musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel seputar kuliah jadi kali ini aku mau membuat tutorial judul presentasi di powerpoint menjadi estetik langsung aja kita ke tutorialnya kita buka dulu powerpoint aplikasi powerpoint ini udah aku siapin kita buka ini si kotak-kotak ini kita hapus dulu kita klik di garisnya sampai keluar tanda panah hitam seperti ini terus kita klik kita backpage atau kita delete kita hapus kita klik lagi bawahnya terus abis itu kita ubah warna background slide nya ini jadi kali ini tutorial hanya untuk slide judul presentasi aja menjadi estetik kita pilih design kita pilih design untuk mengubah background nya kita pilih format background ini ya yang ada di pojok sebelah kanan kita klik terus kita pilih ini kita pilih color nya kita pilih ini aku pengennya sih bernuansa-nuansa pink atau ungu gitu mungkin ini kali ya enggak-enggak ini aja nih kita coba dulu ini nah terus kita pilih pattern fill ini dia kita pilih pattern fill nya kita pilih yang kotak ini tuh yang ini jangan terlalu putih yang ini aja nih oke udah terus abis itu kita insert kita masukkan mana sih si word art ini nih insert terus kita pilih word art untuk menulis judul presentasinya kita pilih yang biasa aja ini ya kita ketik misalkan contoh judul presentasinya pengantar akutansi aja nah terus kita atur deh warnanya kita atur warnanya oh intinya dulu deh segini segini kali ya cukup segini cukup ukurannya terus kita pilih fontnya fontnya ini kita pilih yang sesuai aja ya kita pilih si chopper black aja kali ya terus abis itu kita mau insert kita insert kita pilih picture nah ini dia kita pilih si brush yang udah aku download nih si ini nih si ungu-ungu nah terus ini kita ukuran kita sesuaikan tapi ini mau dikita panjangin lagi sesuaikan dengan si tulisannya mungkin disini nasi ini tulisannya bakal aku kecilin kayak gini kita ini kan gak kelihatan nih tulisannya caranya gampang kita tinggal format tadi gak kliknya salah nah nah untuk warnanya tulisannya warnanya aku kasih warna biru kali ya kita more color aja nah kayak gini terus abis itu kita masukin gambar png nya lagi insert pictures si ini nih si sticky note kalau misalnya kalian mau cari di google mode note sticky note png gitu aja nanti banyak kok di google nah ini dia udah kita perbesar udah kayak gini terus kita aku mau kasih variasi sedikit aku mau masukin shape ini ukurannya sesuaiin aja nah terus ini aku warnanya mau oh ini aja dia pake ini kita pattern aja nah kita pilih ini aja nih terus si shape outline lainnya nih aku mau ganti si white nya menjadi ini kali ya ini terus abis itu kita pilih lagi ini decision nya kita pilih ini nah kayak gini guys terus warnanya oke kayaknya lebih baik pake ini aja deh word art aja deh kita insert word art nama kelompok nama kelompok nanti kita atur ininya ukuran si hurufnya ini juga kalau misalkan ini nih ini terserah kalian nih kalau aku pilih yang ini aja misalkan ini hanya contoh aja oh iya fontnya 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 lupa belum aku ganti ini fontnya aku pilih si adopt arabic aja deh nah baru kan dirapet terus ukurannya deh kita gedein lagi ukurannya 24 kali ya 28 kayaknya masih cukup nah ini dia terus abis itu udah kayak gini aku mau masukin sticker lagi yaitu sticker yang udah aku download pastinya tapi ini aku download bunga sih kita pilih bunga ini ya kita masukkan kita insert kita pilih kita taruh sini kita perbesar dikit nah terus kita insert lagi jadi kayak mau ala-ala tanah gitu padahal ini brush warna coklat jadi buat ala-ala tanahnya gitu ini sekreatif kalian ya ini kita send backward pilihnya yang ini send to back nah ini dia no dia kan jadi kayak ala-ala tanah gitu guys nah jadi hasilnya tuh kayak gini kita coba lihat dulu ya di ini slide show nya nah ini dia guys hasilnya nah kalian bisa variasiin dengan terserah kalian mau edit pakai animation ya yang ini 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 animation kalian bisa coba-coba pakai ini dan tampak-tampak efeknya bisa juga cuman jadi kali ini aku cuman mau tutorial bagaimana cara membuat slide judul presentasi lebih menarik ya segitu guys tutorialnya hari ini terima kasih telah menonton video kami dan semoga bermanfaat jangan lupa like komen share and subscribe bye